Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda ketemu lagi dengan channel saya Krista Pewe oke di video kali ini saya akan memasak rawon jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bunyikan loncengnya oke simak videonya sampai selesai ya ini ada saya beli daging cuma 2 oms ya sama ini ada lemak-lemak gitu oke dagingnya iris-iris dulu dan yang 1 omsnya ini saya potong-potong agak besar soalnya saya mau buat empal oke udah selesai yang untuk empalnya jadi 4 potong masukkan ke dalam air yang sudah mendidih tutup dulu biarkan sampai empuk dan ini ada lemak gajih ya ini sebelumnya udah aku masak udah saya rebus potong-potong dulu sebelumnya ini sudah saya rebus tapi saya masukkan ke dalam kulkas dan sudah dikeluarkan di suhu ruang lalu masukkan ke dalam panci bersamaan dengan daging tadi oke dan ini ada kemiri cinten sama ketumbar sangrai biar sedap wangi ya oke kalau mau nyangrai ini jangan lama-lama nanti gosong dan ini dia bumbu-bumbunya ada bawang merah bawang putih cabai merah besar cabai kecil kunir kelengkuas jahe kencur kunci kemiri garam cinten ketumbar ada keluek juga ya oke aku iris-iris dulu biar nguleknya gampang oke haluskan sampai halus ya oke dan ini sudah halus sisikan dulu dan ini sudah mendidih aku ambil daging yang mau buat empal ya oke dan sudah ketemu semuanya dagingnya ada 4 biji dan sangrai bumbunya sampai harum masukkan serai lemkuas dan jeruk dan jeruk dan setelah itu masukkan bumbunya ke dalam panci dan ini aku tambahkan air supaya lebih banyak ya ada lada bubuk ada kaldu bubuk aduk-aduk jadi satu oke tutup dulu pancinya biarkan sampai mendidih lagi dan tanak ini lanjut aku mau geprek-geprek daging yang mau dibuat empal geprek-geprek gini biar empuk dan ini ada bumbu-bumbunya ada garam bawang putih kunir ketumbar ketumbar sama jinten haluskan untuk ketumbar sama jintennya ini yang sangrai jadi satu tadi ya yang buat bumbu juga aku sisikan sedikit buat bumbu empal oke haluskan sampai halus lalu kasih air dan dan bumbu dagingnya yang meresap ini ada daun bawang iris-iris dan ini rawon sudah mendidih dan sudah tanak masukin daun bawangnya jangan lupa koreksi rasa dan ini sudah pas lanjut dengan iris-iris bawang merah buat bawang goreng ya oke masukkan ke dalam minyak yang sudah panas goreng sampai coklat keemasan lalu sudah diangkat dan lanjut dengan menggoreng empalnya ini bumbunya sudah meresap jadi aku langsung goreng untuk menggorengnya tidak usah lama-lama agar tidak kering banget nanti sulit untuk digigit cukup bau minyak goreng saja sudah langsung diangkat dan ini mau bikin sambal ada bawang merah cabai merah besar ada cabai kecil kasih garam sama mecin haluskan sampai halus oke dan ini rawannya sudah matang sudah aku matikan kompornya ya taburin bawang merah gorengnya tadi biar lebih mantap lebih sedap aduk aduk dan waktunya untuk review oke ini empalnya ada sambal jangan lupa kasih kecamba kecil ya biar mantap oke bismillahirrahmanirrahim masya Allah enaknya pakai kerupuk biar lebih mantap resep rawon ala restoran terima kasih telah menonton video saya Krista PW jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan bunyikan loncengnya tunggu video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh